Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Pasal 12. Maria meminyaki kaki Yesus di Bethania. Enam hari sebelum hari Raya Pasca, Yesus datang ke kota Bethania. Bethania adalah kota di mana Lazarus tinggal, yaitu orang yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Di sana mereka membuat jamuan makan malam untuk Yesus. Martha menyajikan makanan dan Lazarus duduk makan bersama Yesus. Lalu Maria mengambil kira-kira setengah liter minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya untuk meminyaki kaki Yesus. Setelah itu ia mengusapnya dengan rambutnya. Maka seluruh rumah penuh dengan bau harum minyak wangi itu. Tetapi Judas Iskariot, salah seorang murid yang akan mengkhianati Yesus berkata, Mengapa minyak wangi itu tidak dijual saja untuk 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Judas berkata demikian bukan karena ia peduli dengan orang-orang miskin, Tetapi karena ia seorang pencuri. Ia diberi tanggung jawab untuk mengurusi keuangan, Tetapi ia biasa memakai uang itu untuk keperluannya sendiri. Yesus menjawab, Jangan ganggu perempuan ini. Ia telah menyimpannya sebagai persiapan untuk hari penguburanku. Orang-orang miskin akan selalu ada bersamamu, Tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama denganmu. Rencana untuk membunuh Lazarus Banyak orang Yahudi yang mendengar bahwa Yesus datang ke kota Betania. Maka mereka pergi ke sana bukan hanya untuk bertemu Yesus, Tetapi juga untuk melihat Lazarus yang sudah dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena itu imam-imam kepala juga membuat rencana untuk membunuh Lazarus. Lazarus telah membuat banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan menjadi percaya kepada Yesus. Yesus masuk ke Yerusalem seperti Raja Keesokan harinya, rombongan besar orang yang datang ke perayaan Paskah Mendengar bahwa Yesus juga datang ke kota Yerusalem. Mereka mengambil cabang-cabang daun palem dan pergi menyambut Yesus sambil berseru-seru. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Raja Israel Yesus mendapati seekor keledai muda lalu menaikinya. Hal ini seperti yang tertulis dalam kitab suci. Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, raja mu datang. Ia duduk di atas seekor keledai muda. Pada waktu itu, murid-murid Yesus belum mengerti arti semua peristiwa ini. Tetapi, sesudah Yesus dimuliakan, mereka mengerti bahwa tulisan dalam kitab suci itu berbicara tentang dia dan bahwa mereka telah melakukan semua hal ini untuk dia. Rombongan orang banyak mengikuti Yesus. Mereka adalah orang-orang yang ada bersama dengan Yesus ketika ia memanggil Lazarus untuk keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Orang banyak ini terus menyebarkan kesaksian tentang apa yang mereka lihat itu. Itulah sebabnya, banyak orang menyambut Yesus. Mereka telah mendengar perbuatan ajaib yang dilakukannya. Maka, orang-orang farisi berkata satu sama lain. Rencana kita tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia telah pergi mengikuti dia. Yesus berbicara tentang kehidupan dan kematian. Di antara orang-orang yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah pada hari Raya Pasca itu, terdapat juga beberapa orang Yunani. Mereka menemui Filipus yang berasal dari kota Bethsaida di wilayah Galilea dan berkata, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi dan memberitahu Andreas. Kemudian, Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Jawab Yesus kepada mereka. Telah tiba saatnya, anak manusia dimuliakan. Sesungguhnya, kecuali satu biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, maka biji itu akan tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Orang yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang yang membenci nyawanya di dunia ini akan mendapatkannya untuk kehidupan yang abadi. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ juga pelayan-pelayanku ada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Yesus berbicara tentang kematiannya. Sekarang hatiku gelisah. Apa yang harus kukatakan? Apakah aku akan berkata, Bapak, jauhkanlah aku dari penderitaan ini? Tidak. Karena untuk itulah aku datang ke dunia. Bapak, dimuliakanlah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakan nama itu. Dan aku akan memuliakannya lagi. Orang-orang yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Tetapi yang lain berkata, Seorang malaikat telah berbicara kepadanya. Yesus berkata, Suara itu untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentinganku. Sekarang tibalah waktu penghakiman atas dunia ini. Sekarang penguasa dunia ini akan dicampakkan. Dan aku, saat aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Yesus mengatakan hal ini untuk menunjukkan kematian seperti apa yang akan ia alami. Maka orang banyak itu berkata, Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias akan hidup selama-lamanya. Jadi mengapa engkau mengatakan bahwa anak manusia itu harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Jawab Yesus, Hanya sedikit waktu lagi terang itu ada bersamamu. Jadi berjalanlah selama terang itu masih bersamamu, sehingga kegelapan tidak menguasaimu. Orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu kemana ia sedang pergi. Jadi, percayalah kepada terang itu selagi ia masih bersamamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah mengatakan hal itu, Yesus pergi dan menyembunyikan diri dari mereka. Meskipun banyak orang sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri berbagai mujizat yang dilakukan Yesus, mereka masih tidak percaya kepadanya. Hal ini terjadi seperti apa yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ya Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah kekuatan tangan Tuhan telah dinyatakan? Itulah sebabnya mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya juga telah berkata, Allah telah membutakan mata dan mengeraskan hati mereka. Ia melakukannya supaya mereka tidak melihat dengan mata mereka dan mengerti dengan hati mereka. Supaya mereka tidak bertobat, lalu Allah menyembuhkan mereka. Yesaya mengatakan hal-hal ini karena ia telah melihat kemuliaannya dan berbicara tentang dia. Namun pada saat yang sama, banyak juga orang yang percaya kepada Yesus, termasuk pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Tetapi karena takut kepada orang-orang Farisi, mereka tidak mengatakannya dengan terang-terangan. Mereka takut akan dikucilkan dari rumah ibadah, karena mereka lebih suka menerima pujian dari manusia daripada pujian dari Allah. Ajaran Yesus akan menghakimi manusia. Kemudian Yesus berseru, Setiap orang yang percaya kepada aku, sesungguhnya ia tidak hanya percaya kepada aku, tetapi juga kepada dia yang telah mengutus aku. Ketika ia melihat aku, sesungguhnya ia melihat dia yang mengutus aku. Aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya orang yang percaya kepada aku tidak tinggal dalam kegelapan. Jika seorang mendengar firmanku dan tidak melakukannya, aku tidak menghakimi dia, karena aku datang tidak untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Tetapi akan ada hakim bagi orang yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Firman yang telah kukatakan itulah yang akan menghakimi dia pada akhir zaman, Karena aku tidak berbicara atas kuasaku sendiri, tetapi dari Bapak yang mengutus aku dan yang memberiku perintah atas apa yang harus kukatakan dan kusampaikan. Aku tahu, perintah-perintahnya membawa orang kepada kehidupan yang abadi. Karena itu, apapun yang kukatakan, aku mengatakannya seperti apa yang Bapak katakan kepadaku.